Kita ke informasi mancanegara, setiap tahunnya Presiden Barack Obama menggelar buka puasa bersama tokoh-tokoh muda muslim di Amerika Serikat. Dalam buka puasa kali ini, yang mengajak para muslim Amerika untuk tetap bersatu dan mendoakan peristiwa penembakan gereja Emmanuel di Charleston pekan lalu. Presiden Amerika Serikat Barack Obama mengundang puluhan muslim Amerika dalam buka puasa bersama di Gedung Putih Senin Malam waktu setempat. Tradisi buka bersama yang sudah berlangsung sejak kepemimpinan Presiden Amerika Serikat ke-42 Bill Clinton ini, sekaligus sebagai bentuk penghormatan negara kepada muslim Amerika di seluruh negeri. Dalam jamuan buka puasa ini, Presiden Obama juga memuji Samantha Ilal, gadis yang 28 silam memperjuangkan hak wanita muslim dalam berhijab di Mahkamah Agung. Obama juga prihatin atas peristiwa pembunuhan brutal di Chapel Hill awal tahun ini. Ia pun mengajak para tamu untuk mendoakan peristiwa penembakan gereja Emmanuel di Charleston pekan lalu. Terima kasih.